Nah ini ada kejadian, dia minta izin sama ibunya untuk menikah dengan lelaki pilihannya Ma. Ya. Oke, kemudian ibunya gak setuju Ma. Karena? Karena bukan itu yang ibu mau, bukan ibu yang mau, bukan ibu yang mau. Jangan sama dia kalau bisa, kalau bisa dengan seorang yang ibu mau lah, ibunya yang mau gitu kan. Soal, terus-terus. Kemudian akhirnya sampai terjadi pernikahan Ma, ibunya gak dateng. Akhirnya anaknya terus tetap berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan ibunya. Tetap satu rami, tetap kasih kabar, tetap mau dateng. Tapi ibunya sampai sekarang gak mau menemuin. Karena anaknya telah menikah dengan lelaki yang bukan pilihan ibunya. Bagaimana ibunya yang mau terus satu rami pada anaknya itu? Oke. Ibunya juga salah. Jangan jodoh Ma. Walaupun anak kandung kita, anak darah daging kita, kegidaan kita dengan anak kita gak sama. Beda. Jangankan jodoh, selera makan. Karena bapaknya udah gak ada juga nih Ma. Oke, sarapan aja, makanan aja. Kita kan emaknya sama anaknya beda seleranya. Beda ya Ma. Sekarang begini. Kalau si ibu tadi, alasan kamu jangan berjodoh sama dia, gara-gara dunia. Dia bukan sarjana, kamu S2. Dia bukan orang kaya, kita orang kaya. Dia bukan menak, kita menak. Dia turunan rakyat, kita turunan bangsawan. Misalnya, maka anak boleh berontak kepada ibunya, menikah dengan laki-laki pilihan dia. Koma. Tapi seandainya alasan ibunya, dia tidak satu akidah. Dia gak pernah sholat. Dia gak tahu etika dan tetak rama. Dia gak bisa baca Quran. Maka anak wajib menurut kepada ibunya. Dan ketika dia menikah dengan laki-laki tadi, dia berdosa. Ini laki-laki yang dia pilih karena justru agamanya bagus. Ngajaran dia sholat. Tapi ibunya tetap tidak mau, Ma. Nah, akhirnya ibunya memutuskan satu rahmi. Sampai sekarang anaknya mau datang, mau ngomong, apa tuh ibunya gak mau nerima. Tetap kalian berusaha datangin orang tuamu. Mohon sama Allah bajak sholat malam. Ya Allah, balikan hati ibu saya ke dalam agama yang benar. Anda orang yang benar, milih laki-laki yang benar. Mohon sama Allah biar ibu anda terbuka hatinya. Walaupun dia yang memutuskan, yang dosa ibunya, anda tidak berdosa. Itu.